Halo Sobat Finansialku, siapa nih yang termasuk golongan generasi milenials? Ya, generasi milenials itu adalah generasi yang lahir di tahun 1981-2000. Coba siapa yang termasuk kolom milenials, boleh angkat tangannya dong. Ya, satu hal yang menarik dari generasi milenials ini adalah, generasi ini tuh sering banget dianggap sebagai sandwich generation. Apaan sih gender generation? Ya, sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit antara atas dan bawah. Anggapan bahwa mereka harus menghidupi orang tuanya serta keturunannya kelat. Kalau kalian termasuk ke dalam sandwich generation, pada usia berapa nih kamu pengen pensiun? Mungkin angka yang pertama muncul itu antara usia 50-60 ya? Jangan bilang terlalu mudah buat mikirin hal ini, karena ternyata kita bisa loh pensiun lebih awal. Buktinya, menurut Forbes Magazine, Pasal suami istri generasi milenial asal California baru aja pensiun pada usia 30-an, dengan tabungan sebanyak 1 juta USD atau setara dengan 13 julya rupiah loh. Wow! Di usia yang udah ditargetin, apa bisa ya kita pensiun di usia tersebut? Daripada bingung-bingung, ini dia tips dari Finansialku biar kamu bisa pensiun dengan tenang. Yang pertama, alokasikan dana untuk dana pensiun. Walaupun banyak banget nih cicilan seperti KPR rumah, biaya hidup, ataupun cicilan lainnya, perlu diperhatikan juga alokasi dana untuk pensiun ini. Karena kalau kita gak mulai ngicil biaya pensiun dari sekarang, kapan coba uang kita bakal terkumpul sampai bisa pensiun dengan tenang? Sekecil apapun nominalnya, yuk mulai alokasikan dana pensiun. Yang kedua, gunakan tools untuk mengelola keuangan. Kalau kita hanya mengandalkan memori otak untuk mengatur keuangan, aku yakin deh, seribu persen kita akan kelabakan buat ngatur keuangannya. Minimal gunakan tools manual, seperti buku catatan, untuk mengatur keuangan kamu. Nah, di jaman serba cangkik kayak gini, banyak banget tools-tools digital yang bisa bantu kamu untuk mengelola keuangan lho. Selain mencatat, dengan tools-tools seperti ini, kamu bisa memproyeksi nilai setelah inflasi dan juga perhitungan detil mengenai berapa sih yang harus kamu tabung tiap bulannya. Salah satu tools digital yang oke banget adalah aplikasi Finansialku yang bisa kamu download di Google Play Store. Yang ketiga, review pengeluaran dan pemasukan. Nah, salah satu yang menghambat kita untuk mengumpulkan dana pensiun adalah uang yang selalu habis. Makanya, coba deh review lagi pemasukan dan pengeluarannya. Jangan-jangan banyak hal yang sebenarnya gak usah kita beli, tapi malahan dibeli dan uangnya malah jadi abis sia-sia. Aduh, jangan sampai deh ya. Yang keempat, simpan dana pensiun di tempat yang tepat. Ini juga merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Daripada uang kamu diem aja di bawah bantal dan tergerus sama inflasi, mendingan kamu masukin deh dana pensiun di tempat yang lebih aman dan gak termakan inflasi. Masih takut gak bisa pensiun? Kalo udah tau gimana caranya, cus aja yuk kita langsung praktekin. Semangat ya guys, pasti bisa kok. Oke deh, gitu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat ya. See you at the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.